Halo ko friends, ada seluruh tanyan? Sebelumnya, bilangan real itu adalah bilangan rasional dan juga bilangan tidak rasional. Sekarang untuk pertanyaan yang A, perhatikan disini berarti 8 kurang dari sama dengan 5 dikurang X. X-nya pindah ke ruas kiri, 8-nya pindah ke ruas kanan, ini berarti menjadi X kurang dari sama dengan 5 dikurang 8, X kurang dari sama dengan minus 3. Karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, ini berarti minus 3-nya termasuk penyelesaiannya. Ini berarti X sama dengan, kita mulai dari angka minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Sekarang pertanyaan yang B, perhatikan disini, 3X kurang dari 2X ditambah 7, 3X dikurang 2X kurang dari 7, ini berarti X-nya kurang dari 7. Karena tandanya adalah kurang dari, ini berarti 7-nya tidak termasuk penyelesaiannya. Ini berarti X sama dengan, kita mulai dari angka 6, 5, 4, dan seterusnya. Sekarang pertanyaan yang C, perhatikan disini, 7X lebih dari sama dengan 6X ditambah 2, ini berarti 7X dikurang 6X lebih dari sama dengan 2, ini berarti X-nya lebih dari sama dengan 2. Karena tandanya adalah lebih dari sama dengan, ini berarti 2-nya termasuk penyelesaiannya. Ini berarti X sama dengan, kita tulis dari angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang pertanyaan yang D, perhatikan disini, 3X ditambah 4 kurang dari sama dengan 2X dikurang 1. Ini berarti, 3X dikurang 2X kurang dari sama dengan, minus 1, minus 4. Ini berarti X kurang dari sama dengan, minus 5. Karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, ini berarti minus 5-nya termasuk penyelesaiannya. Maka, X sama dengan, kita tulis dari angka, minus 5, minus 6, dan seterusnya. Baiklah, sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya.